Di sini ada pertanyaan mengenai bentuk notasi sigma. Diberikan notasi sigma adalah K sama dengan 5 sampai 9, lalu di sini 2K min 5 kuadrat. Kita akan mencari notasi sigma yang di bagian bawahnya yang ekivalen dengan bentuk ini. Kita lihat kepilihan gandanya. Ternyata di pilihannya semua dia pakai notasi sigma dari 1 sampai 5, bukan 5 sampai 9. Berarti kita harus ubah bentuk 5 sampai 9 ini jadi 1 sampai 5. Caranya adalah supaya 5 bisa jadi 1, berarti kita harus kurang dengan 4. Otomatis atasnya juga harus kita kurang dengan 4. Jadi kalau yang bagian interval batas sigma-nya itu kalau kita kurangkan bagian bawah, atasnya juga harus ikut kurangkan. Kalau bagian bawah kita tambah, berarti atas juga harus kita tambah. Jadi intervalnya harus tetap sama. Maksudnya intervalnya itu begini, karena nilai K sama dengan 5 sampai 9, itu artinya kita akan masukkan 5-nya ke dalam K, habis itu kita masukkan 6, habis itu 7, 8, 9. Jadi totalnya itu ada 5, 6, 7, 8, 9, berarti ada 5. Otomatis waktu K-nya kita berkurang jadi 1, 9-nya pun berkurang karena tetap harus ada 5 buah yang dijumlahkan. Jadi jumlah yang dijumlahkan itu tetap harus sama. Karena ini bentuknya kita kurangkan dengan 4, otomatis bagian dalamnya, yang bentuk 2K-5 dikuadratkan ini, K-nya akan berubah jadi K plus 4. Kenapa ditambah? Karena nilai K yang di dalam itu kan seharusnya 5. Berarti yang memenuhi nilai notasi sigma ini adalah nilai 5. Berarti waktu kita ubah K-nya jadi 1, otomatis nilai K yang di dalam jadi ikutan 1. Tapi kan tidak boleh, harusnya 5. Jadi kita harus tambahkan juga. Atau cara paling mudah untuk mengingatnya, pokoknya yang bagian luar, kalau misalnya kita kurangkan, dalamnya harus kita tambah dengan angka yang sama. Kalau di luarnya kita tambah, berarti yang di bagian dalamnya itu, yang di dalam notasi sigma-nya itu harus kita kurangkan dengan angka yang sama. Jadi kalau tambah kurang, kurang tambah. Kita balik aja pokoknya. Lalu kita tulis, ini berarti akan jadi sigma ini K-nya jadi sama dengan 1, di sini jadinya 5, kemudian di dalam jadinya 2, K-nya yang kita ganti jadi K plus 4. Jadi 2-nya tetap, lalu min 5. Lalu kita kuadratkan, kita akan buka, ini akan jadi sigma K sama dengan 1 sampai 5, lalu ini jadinya 2K plus 2 dikali 4, berarti jadinya adalah sama dengan 8 min 5 kuadrat. Berarti kita akan dapatkan di sini sigma K sama dengan 1 sampai 5, terus di sini 2K plus 3 kuadrat. Kita lihat di pilihannya, di sini ada 2 macam yang bentuknya adalah bentuk kuadrat, yang A sama yang B. Tapi kan 2K min 5 sama 2K min 3, berarti tidak sesuai. Ini kan mintanya 2K plus 3 dikuadratkan. Untuk pilihan yang bawah, mau tidak mau kita buka. Jadi kita akan buka bentuk ini. Kalau kita buka, berarti ini akan jadi sigma K sama dengan 1 sampai 5, 2K plus 3 kalau kita kuadratkan, jadinya 4K kuadrat, ditambah dengan 2 dikali 2K, ditambah dikali dengan 3, berarti jadinya 2 kali 2 berarti 4, 4 kali 3 berarti jadinya 12K. kemudian ditambah dengan 3 kuadrat, jadinya 9. Bentuk seperti ini, kita harus ingat, kalau misalnya kita punya bentuk seperti ini, kita boleh tuliskan seperti ini. Jadi kalau kita punya sigma, I sama dengan 1 sampai N untuk A ditambah B, kita boleh tulis jadinya sigma I sama dengan 1 sampai N, A ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk B. Jadi kita boleh pisah seperti ini. Lalu yang kedua, kalau kita punya bentuk sigma I sama dengan 1 sampai N untuk A dikali dengan I, jadi ini variabelnya I, A-nya koefisien, kita anggap sebagai koefisien, kita boleh tulis sebagai A dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk I. Jadi kita boleh tulis koefisiennya di depan, karena itu pengaruhnya sama saja untuk pengaliannya, untuk penjumlahan otasi sigmanya itu bakal sama saja. Itu kalau kita punya koefisien untuk I, kalau di sini berarti dalam bentuk K. Berarti kalau kita punya bentuk seperti ini, kita lihat, ini semua K kuadrat dengan bentuk K plus angkanya itu dipisah. Jadi yang ini kita lihat, antara 12 K plus 9, itu sama-sama bisa kita keluarkan 3, berarti tinggal 4 K plus 3. Lalu kita boleh pisah. Jadi ini boleh kita tulis sebagai sigma K sama dengan 1 sampai 5, 4 K kuadrat, kemudian ditambah dengan sigma K sama dengan 1 sampai 5, berarti di sini 3 dikali 4 K plus 3. Kita boleh tulis seperti ini. Lalu 4 K kuadrat, jadi 4 adalah koefisiennya, kita boleh pindahkan ke depan. Jadinya 4 dikali dengan sigma K sama dengan 1 sampai 5 K kuadrat, ini artinya sama saja. Lalu ditambah dengan, di sini juga 3-nya boleh kita keluarkan, karena 3 dikali dengan bentuk 4 K plus 3. Karena pengaruh K hanya ke dalam, berarti yang 3-nya itu hanya pengali sebagai mereka, jadi kalau ditambah-tambah-tambah, tetap saja kita kali 3, sama saja dengan kita kali 3 terakhir. Sama saja. Sama dengan 1 sampai 5, di sini jadinya 4 K plus 3. Berarti kita dapatkan bentuknya adalah seperti ini. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini, berarti ini akan sesuai dengan pilihan yang D, karena ada 4-nya, kemudian ada 3 koefisiennya di luar. Bentuknya seperti ini. Ini adalah hasilnya, berarti sama dengan yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.